Halo, co-friends. Jika kita menemukan soal seperti ini, untuk menjawabnya kita akan gunakan rumus dari nilai rata-rata gabungan. Di mana kita harus ingat rumusnya adalah nilai rata-rata kelompok data pertama dikali dengan banyak anggota kelompok data pertama, kemudian ditambah dengan nilai rata-rata kelompok data kedua dikali banyak anggota kelompok data kedua, lalu dibagi dengan banyak anggota kelompok data pertama ditambah banyak anggota kelompok data kedua. Selanjutnya, pada soal diketahui, nilai rata-rata dari berat badan 32 siswa kelas 9B adalah 42,5 kg. Jadi di sini dapat kita tuliskan nilai rata-rata kelompok data yang pertama yaitu 42,5, sedangkan banyak anggota kelompok data pertamanya adalah 32. Lalu diketahui, ada tambahan 3 orang siswa baru dengan berat sama, di mana rata-ratanya menjadi 44,0 kg. Maka di sini dapat kita tuliskan 3 orang siswa sebagai banyak anggota kelompok data yang kedua, atau kita tulis sebagai N2 yaitu 3, sedangkan 44,0 kg ini merupakan nilai dari rata-rata gabungannya. Selanjutnya, untuk mengetahui berat masing-masing siswa baru, maka kita akan masukkan nilai-nilai di sini ke dalam rumus dari nilai rata-rata gabungan, di mana sudah diketahui nilai rata-rata gabungannya adalah 44,0 sama dengan nilai rata-rata dari data kelompok yang pertama yaitu 42,5. Selanjutnya, kita kalikan dengan N1 atau banyak anggota kelompok data pertama, yaitu 32, selanjutnya kita tambahkan dengan nilai rata-rata kelompok data yang kedua di sini adalah yang akan kita cari. Jadi kita tulis sebagai X bar 2, kemudian kita kalikan dengan N2-nya adalah 3, lalu kita bagi dengan N1-nya yaitu 32, ditambah N2-nya adalah 3. Selanjutnya, 44,0 sama dengan 42,5 dikali 32 hasilnya adalah 1360 ditambah dengan X bar 2 dikali 3 yaitu 3X bar 2. Selanjutnya, kita bagi dengan 32 ditambah 3 adalah 35, maka 35 di sini kita kalikan dengan 44,0, di mana hasilnya adalah 1540 sama dengan 1360 ditambah 3 dikali X bar 2. Maka untuk mengetahui nilai dari X bar 2-nya dapat kita tuliskan 3X bar 2 sama dengan 1540 dikurang 1360. Selanjutnya, 3X bar 2 sama dengan 180, maka untuk mengetahui nilai dari X bar 2-nya yaitu 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60. Sehingga dari sini diketahui bahwa berat masing-masing siswa baru adalah 60 kg. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Sampai jumpa di soal berikutnya.